Teman-teman, jumpa lagi di konten HPM. Kali ini kita kontennya di studio saya, gak gede-gede. Pokoknya cukup lah. Dan konten ini kita akan buat 2 part. Hari ini yang konten spesial linre terbaru dari Betafo untuk serinya WRX212N, yang arti N itu Neodymium. Dan ini tipe full range. Tipe full range. Jadi sudah terintegrasi pasif crossover di dalam. Nanti kita buka salah satu tutupnya. Dan ini dibanderol dengan harga per unitnya Rp14.500.000. Nah, ini spesifikasi linre ini. Sebelum saya puter, nanti kita akan cek smart life-nya dan kita akan preset fear-nya. Itu bagaimana proses meng-preset fear-nya. Jadi kita lihat frekuensi responnya, nanti kita preset fear. Dan terakhir kita akan check sound. Tapi check sound-nya cuma satu. Makanya saya bilang saya mau bikin 2 part. Jadi, besok kalau sempat, kalau toko kondusif ya. Ya, saya sih harapkan toko rame terus. Hari ini rame banget memang. Jadi kita nggak sempat di luar. Karena di luar bim-bum-bim-bum-bim-bum. Sat-sat-sat. Udah bunyi lakban di mana-mana. Wah, keren banget. Dan besok semoga pagi-pagi kita ke Uber buat demo ini. Dua unit berikut subwoofer-nya. Subwoofer Betavo. Ada yang 2x18 buatan pabrik ya. Double 15. Ada yang 24. T24. Model T24-nya. Yang tapi varied. Saya review besok. Kali ini saya spesial review Lendray dalam satu box aja ya. Ini seri WRX 212. Ini dayanya 1200 Watt ya. 1200 Watt. Dan ini ada 12 in. 12 in. Dan satu tweeter 3 ins. Teman-teman. Ini full neodymium. Kita buka. Ini saya udah buka sih. Nah, yang menarik Lendray ini. Tentunya desainnya benar-benar baru ya. Desain baru. Ini grill-nya tuh. Oke. Waterproof. Transducer udah waterproof. Dan menarik. Ini horn-nya. Horn-nya ini. Coba lihat. Ini besi. Plak besi. Dan menggunakan tipe horn Vidos. Jadi menggunakan coil 3. Twitter neodymium. Dan ini untuk neonya 12 in-nya. Ini coil 3 juga. Teman-teman. Dan ini udah dibuat full range oleh pabrik. Dengan impudansi 8 Ohm. Satu box ini. Ya. 8 Ohm. Jadi teman-teman. 1200 Watt. 8 Ohm. Berarti 2400 Watt. Kalau main 4 Ohm. Jadi power-power sekarang. 4 channel-nya udah gede. Jadi kita pakai power 4 channel. Satu unit. Misalnya ya. Efesien banget. Untuk 8 box Lineray ini. Wah. Ciamik. Kita tes nanti suaranya. Kita tes smart life-nya. Dan ini ada embossed Betavo. Gede banget di atas. Coba teman-teman. Ini size-nya besar loh. Size-nya bener-bener proporsional. Jadi. Berbeda dengan Lineray 2x10 tentunya. Nilai jual akan lebih ke sini. Kedua kali 12 teman-teman. Sebagai orang awam. Misalnya saya penyewa nih. Saya penyewa. Saya I.O. Mungkin ada vendor yang punya Lineray 2x10. Ada juga vendor 2x12. Saya pasti memilih yang size lebih besar. Jadi saya berpikir awam bahwa yang 12 in tentu lebih kencang. Iya. Memang secara teor pasti lebih kencang. Dibanding 2x10. Dan ini kenapa mahal? 14 juta setengah. Karena mereka udah neodymium. Dan bahannya keren banget. Ini finishing-nya keren banget. Ringan loh. Ringan loh. Coba. Ini kurang lebih sekitar di bawah 30 kilo. Jadi. Teman-teman loading. Ring tentunya akan sangat membantu ya. Dan ini ada pegangan di belakang. Ini ada pegangan. Jadi cukup 2 crew saja. Atau 1 crew 2 crew deh ya. Sudah bisa meng-loading Lineray ini ya. Oke. Dan Lineray ini punya dispersi. Tentunya hampir semua Lineray itu punya dispersi hampir-hampir mirip ya. Yang namanya horizontal kiri-kanan 90 derajat yang ini. Dan vertikalnya itu 10 derajat ya. Itu aja kalau untuk speklin ray. Yang pasti ini punya peak power. Punya peak SPL di 148 dB. 148 dB teman-teman. Ya. Nanti kita ukur default speaker ini. Standar buatan pabriknya. Di kondisi dengan syarat dan ketentuan studio saya tidak terlalu besar. Mungkin panjang gelombangnya. Untuk ruangan sekecil ini mungkin agak kurang. Tapi harap dimaklumi. Minimal teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya. Nah nanti habis itu apa yang kita harus lakukan. Dan kita akan preset peer. Kita dengarkan bunyinya. Oke. Kita tes sekarang. Kita pengambilan data pengukuran di lantai ya. Di lantai. Biar lebih akurat tentunya. Oke. Seperti ini aja. Oke. Kita nyalakan pink noise. Baik teman-teman. Seperti ini frekuensi respon default yang saya dapatkan. Default itu ya artinya ya. Standardnya ya. Standard dari sana. Oke. Kita terangkan dulu. Nanti kita ukur lagi ya. Kita bandingkan. Tapi dari frekuensi respon yang kita capture disini. Dengan mode lantai. Kita mendapatkan frekuensi respon di. Kita ambil minus 3 nya ya. Minus 6 nih ya. Minus 6 dB itu dari 60 Hz ya. 60 Hz. 60 Hz. Oke. Dan sampai disini minus 6 juga. Di 16,5 kHz. Oke. Dan ini untuk frekuensi responnya. Saya ada pakai smoothing gak ya. Kita non smoothing ya. Kayak gini. Untuk hasilnya itu kayak gini. Ini non smoothing. Dan ini. Nanti kita coba fear. Kita mau dapatkan fasanya. Ini fasanya nyambung. Ini ini nyambung tuh. Lihat tuh ya. Cuman dia berada di atas 0 derajat. Ya. Itu fasanya nyambung. Oke. Salah gak? Enggak. Ini bener ini. Ini cuman fungsi fear kita akan mendapatkan karakter yang lebih smooth lagi. Jadi ada tambahan biaya tentunya ya teman-teman ya. Dan ini kita akan EQ secara fear. Pasanya kita akan balikan ke 0 semuanya. dilewat fear. Oke. Jadi 0 nya kan ini. Ini 0 nya nih. Oke. Sudah. Kita akan proses fear. Ini kondisi di lantai loh. Kalau kondisi kita udah digantung tentunya atau lebih dari 2 box atau lebih dari scan box tentu adanya namanya efek komputer ya teman-teman ya. Jadi setidaknya dalam kondisi 1 box aja udah bagus gitu ya. Udah oke gitu. Kita dapetkan 1. Setidaknya kalau tinggal paralel-paralel kan udah jauh lebih baik gitu. Jadi kalau beli 1 set begitu full system gitu ya udah dengan LMS fear tentunya kami bisa fearkan. Kami bisa pasangkan preset ya. Kita coba aja iseng seperti begini aja. Desainnya gak usah aneh-aneh. Nah satu kita Apa kita Import Oke kita kasih nama dulu Masukin ke LMS fear Jadi kita tinggal masukin aja Kita buat tadi seperti apa Saya penasaran juga Oke Oke kita lihat di smart live-nya Ini kan ini yang gambar tadi Ini yang sebelum di fear seperti begini Kita coba nyalakan generator Kita lihat Nah ini kondisi frekuensi respon sesudah di fear Ini kuning Nah ini kuning adalah frekuensi respon dan fase respon tanpa di fear ya Tanpa di fear Tanpa di fear Dan ini Oke Oke Nah saya matikan dulu Ini tanpa fear Jadi kita bisa EQ Tentunya di loudspeaker management kita bisa EQ lagi Seperti begini kita bikin smoothing semua Bisa Bisa Hanya saja kalau kita gunakan EQ yang berlebihan atau gimana Fasanya itu akan semakin kusut Ya dan bunyinya Tidak berdatangan bersama-sama Istilahnya begitu sih Atau Kita mendengarkan Istilahnya Tidak dari 0 derajat Bisa dari 90 derajat Itu Waktu Apa Arah frekuensi responnya Sebenarnya Ya seperti itulah gambaran-gambaran Yang biar gampang dimengerti Sesudah di fear kita akan mendapatkan Respon yang berdatangan di 0 derajat Seperti begini Ya Ini hasilnya Oke Jadi kita gak banyak proses Kita gak banyak proses Di sini Ya ini juga masih Frekuensi respon di bawah Masih tetap Setidaknya jauh lebih enak Lebih enak dipandang mata Ya Dan frekuensi responnya Cukup baik Kita saatnya Kita dengarkan suaranya Seperti begini Ya Oke Seperti begini Frekuensi respon Sesudah di fear Di betafo WRX 212P Kita cek sound sekarang Siapkan headsetnya Karena saya Biasa Biasa Saya menggunakan Itu ya Saya menggunakan Mic perkam Mic perkam ini Stereo Jadi ultra wide Jadi dia bisa mendengar Sangat detail Jadi teman-teman bisa dengarkan bunyinya lewat headset Sesudah saya fear ini Si Linray Betafo ini Besok saya mau Test dengan subwoofer Full system Besok Jadi kita Semoga besok Ada waktunya Kita buat content Kita lanjut part 2 nya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati